Kabar datang dari Fuji Utami alias Fuji dan Atta Halilintar pamer isi chat Haritano usai diisukan di Gempar dan di Boykot Boss TV terkait konten Atta Halilintar. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diungkapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu reaksi anak-anak keluarga Haji Faisal, Fuji dan Fadli Faisal, ramai menuai atensi publik selepas Atta Halilintar menyinggung isu Vanessa Angel hamil di luar pernikahan. Seperti diketahui, Atta Halilintar sebelumnya meninggalkan jejak digital terhadap video TikTok yang membahas isu Vanessa Angel hamil di luar pernikahan. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala dan kakak Fuji, kata Atta Halilintar. Atta Halilintar mengajak publik agar tidak membahas isu tersebut mengingat Vanessa Angel telah wafat. Dia pun mengunggah ulang jejak digital tersebut dalam story akun Instagram pribadinya. Biarkan Kak Vanessa tenang, ujar Atta Halilintar. Kendati berniat pasang badan membela Vanessa Angel dari isu miring, Atta Halilintar malah menuai kritik pedas. Dia dituding sengaja kembali meramaikan isu tersebut. Seiring viralnya unggahan tersebut, reaksi Fuji dan Fadli Faisal selaku adik ipar mendiang Vanessa Angel spontan ramai disorot publik. Berdasarkan pantauan akun Instagram mereka, Fuji dan Fadli Faisal kompak membagikan video lawas Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dalam unggahan tersebut, Fuji dan Fadli.